Kali ini kita kedatangan CR-V tahun 2012 tapi ini yang limited edition jadi tidak keluar lagi jadi edisi terbatas nah CR-V yang limited edition ini tidak seperti yang biasanya jadi bagian interior sudah dimodifikasi bagian luar yang menariknya juga sudah dimodifikasi dengan body paint berwarna putih CR-V limited edition nah CR-V ini sudah dimodifikasi tidak seperti yang biasanya jadi CR-V ini saya rasa lebih menarik dan mungkin teman-teman juga ingin melihat apa sih yang menarik dari CR-V ini yang pertama adalah pada bagian eksteriornya dulu pada bagian eksterior ini menggunakan body paint berwarna putih jadi putih yang dipakai ini adalah benar-benar putih dengan ada efek mutiara sedikit tapi biasanya pada mobil-mobil keluaran sekarang itu mobil berwarna putih memang tapi ada partikel kekuning-kuningannya sedikit jadi lama-kelamaan kita pakai itu mobil tampak kuning kalau misalnya untuk mobil putih tapi tergantung perawatan juga kalau kita pandai merawat mungkin warna dari cat ini bisa bertahan lebih lama lagi tapi CR-V ini menggunakan body paint berwarna putih dengan finishing glossy jadi kelihatan lebih wah dan lebih segar jadi untuk eksterior itu sebenarnya yang menarik bagi saya mungkin menarik juga bagi teman-teman nah untuk interiornya sendiri ini sudah juga dimodifikasi dari mulai panel interior job head unit Android dan setir airbag juga sudah dimodifikasi dengan menggunakan aksen wood panel jadi yang di wood panel adalah bagian panel-panel tapi ini tidak di wood panel semua hanya saja wood panel ini dikombinasikan dengan black piano agar tampilan ini lebih menarik dan lebih mewah lagi jadi seperti apa tampilannya seperti ini nah pada bagian panel door trim itu ada 4 panel kalau di CR-V itu tampak lebih manis kalau kita gunakan wood panel juga pada bagian pembuka pintu dalam pembuka pintu dalam ini kita buat wood panel tapi ini wood panelnya tidak full jadi bagian pada bagian lingkaran yang ada di pegangan pintu dalam itu kita buat hitam dock kita kombinasikan dengan wood panel berwarna coklat nah wood panel ini berwarna coklat tapi kalau kita lihat teksturnya agak gelap coklat tapi agak gelap dengan bunga rosewood nah ini kalau kita kombinasikan ke black piano ini sangat masur dan sangat cocok nah kenapa kita menggunakan wood panel yang coklat agak gelap ini karena pada panel CR-V ini panel interiornya itu terlalu banyak jadi kalau kita buat warna yang lebih terang ini nanti jadi kelihatan mencolok jadi kita gunakan wood panel yang agak gelap jadi walaupun dia agak gelap tapi wood panelnya itu kelihatan juga dan terasa juga sehingga kita melihat panel interior pada mobil ini tampak lebih elegan dan lebih mewah dengan diberi facing glossy nah untuk panel interior seperti itu untuk setirnya sendiri untuk setirnya sendiri ini menggunakan retrim ataupun backlit jadi sebelumnya setir ini tidak memiliki jahitan seperti mobil-mobil kelas menengah ke bawah lah jadi setir ini tidak memiliki jahitan untuk itu kita balut setir ini menggunakan bahan yang semi kulit dengan jahitan original pabrik honda jadi jahitan itu kita gunakan simpulnya original nah untuk jahitan sendiri ada beberapa macam ada jahitan simpul silang ada jahitan biasa dan ada juga jahitan original keunggulannya jika kita menggunakan jahitan original ini kalau kita jual nanti mungkin customer ataupun customer kita yang beli mobil kita itu tidak tahu bahwasannya ini sudah pernah dijahit atau ini sudah pernah di backlit skirnya nah itu kelebihan original jadi nilai jual dari mobil ini semakin tinggi kemudian airbag pada airbag ini kita gunakan berwarna hitam hitam pekat karena bawaan aslinya ini adalah hitam door trim sehingga hitam yang ada pada airbag ini tidak terlalu hitam jadi kita recording dengan menggunakan warna hitam yang sangat dekat kemudian pada panel pada interior mobil ini digunakan juga kombinasi jok yang sangat matching gitu ya kenapa sangat matching karena dengan aksen berwarna coklat gelap ini dikombinasikan dengan berwarna coklat sedel jadi jok ini kita gunakan berwarna krim tua dikombinasikan dengan sedel dengan desain yang minimalis jadi desain jok ini tidak terlalu sebenarnya tidak terlalu banyak corak hanya dua warna tidak terlalu banyak lekukan juga jadi desain ini sebenarnya sangat simpel tapi enak dipandang dan elegan mungkin teman-teman lihat sendiri gimana desain jok ini terlihat sangat simpel namun enak sekali dilihat dan kita duduk juga terasa nyaman karena dibalik kulit yang kita balut di jok ini kita tambah busa lagi sehingga kita terasa lebih empuk dan terasa busanya itu terasa lebih padat lagi jadi mungkin itu aja kalau untuk interior kita tambah TV ini aktif sedangkan yang di Android juga aktif jadi Android aktif TV aktif ini Android menggunakan yang berapa inci ya kalau nggak salah 14 inci dengan konek Android bisa YouTube semua bisa jadi intinya itu aja pada interior mobil CRV yang limited edition ini jadi sangat menarik menurut saya jadi buat teman-teman untuk referensi mobil-mobil teman-teman boleh lihat desain interior yang sudah kita desain seperti ini jadi buat teman-teman yang sudah menonton video ini jangan lupa like jangan lupa juga teman-teman subscribe karena subscribe itu gratis mungkin hanya dukungan teman-teman yang bisa saya harapkan agar teman-teman itu bisa subscribe nah untuk video selanjutnya jangan kemana-mana teman-teman kita akan buat video yang sangat menarik dan pastinya akan bermanfaat juga buat teman-teman terima kasih sampai ketemu lagi di video selanjutnya